Jadi cuman uang, jadi gue cuman ngeluarin uang 15 ribu yang beli 14 orang gitu dari suatu video Hai dengan gue Hafiz, jadi hari ini tuh gue bakal membuatkan tutorial gimana caranya meningkatkan penjualan di tiktok shop ya Menggunakan fitur promosi di tiktok itu sendiri teman-teman ya Jadi yang buat teman-teman yang belum tau gue siapa, jadi gue adalah seorang advertiser sekaligus penjual online di marketplace Yang akan berbagi ilmunya di channel ini ya teman-teman Jualan dari pada seller-seller ya teman-teman ya Termasuk gue, saat ini para seller berbonong-bonong membuka toko di tiktok shop Termasuk saya teman-teman ya Jadi gue tuh adalah seorang penjual online di shopee yang bahkan saat ini tuh shopee gue udah mencapai status star seller plus ya Gue tuh baru buka tiktok itu sekitar awal Februari teman-teman ya Berarti belum ada 3 bulan ya teman-teman ya Sedangkan shopee gue itu membuka toko sekitar sudah 2 tahun ya Tapi di shopee itu gue belum pernah sampai menginjak penjualan satu hari itu 200 pages Itu belum pernah teman-teman, belum pernah sama sekali ya Paling banyak juga kalau di shopee sekitar 111, gak pernah sampai 200 pages teman-teman Dan seringnya pun paling cuma 30-40 gitu ya di shopee Itu udah star seller plus dengan biaya admin dan juga iklan yang udah jor-joran lah gitu ya Tapi di tiktok ya gue baru buka 1 bulan ya yang kemarin ya 1 bulan lalu Dan gue tuh baru banget upload produk sarung teman-teman ya Baru juga upload 3 hari, baru upload 3 hari Terus gue cobain fitur promosi tiktok itu sampai menginjak penjualan sebesar 200 pages teman-teman Dalam 1 hari Sampai produk gue tuh kehabisan ya Nah buat teman-teman yang pengen tau caranya gimana Bisa tonton video gue sampai selesai Ya kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman jadi ini udah di beranda toko tiktok gue ya Ini masih baru teman-teman Makanya pengikutnya masih 3 ribu lah Dan ada beberapa video yang udah FYP ya Contohnya kayak Ini baru-baru 30 ribu, 12 ribu, 50 ribu Terus mana lagi nih 13 ribu nih Terus ini 46 ribu Kemudian 25 ribu Nah ini yang paling besar tuh 800 ribu Ada beberapa yang FYP Tapi ini gak ujung-ujung FYP teman-teman Nah gue tuh coba pake promosi tiktok dan alhamdulillah FYP ya Ini gak tau ya Gue juga ini promosi untuk FYP atau gimana Tapi gue pake fitur ini gitu ya Pake fitur promosi ini Gak lama setelah promosinya berakhir Video gue tuh FYP teman-teman Nah jadi Fitur ini tuh emang Tujuannya itu emang untuk Apa ya Ngeboost ya Ngeboost penjualannya teman-teman Tapi Kalo misalkan teman-teman beruntung Video teman-teman tuh bisa FYP Oke gak usah basah-basi Kita langsung ke videonya Contoh gue akan mempromosikan Yang mana ya Mempromosikan contoh yang mana nih Inilah teman-teman Jadi gue ada video Yang ini nih Ya Ada video sarung yang ini Gue coba promosiin Gue tunjukin caranya gimana sih Dapetin penjualan sehari tuh Puluhan ya Bahkan ratusan pitches per hari Oke Jadi kita sekarang langsung aja nih teman-teman Ke titik 3 ini ya Kesini ke titik 3 Yang gambarin ini nih Kemudian Disini tuh ada yang namanya Fitur promosi teman-teman Ini dia Fitur promosi ya Nah Kemudian Teman-teman disini kan ada 3 pilihan nih Pertama lebih banyak terlibatan Kemudian lebih banyak pembelian produk Dan juga lebih banyak pengikut Kita klik aja yang kedua nih Jadi Tujuan kita promosiin itu Supaya orang-orang tuh Lebih banyak ngeklik tautan Produk ya Atau yang biasa disebut Ranyang kuning lah gitu ya Lebih banyak ngeklik Ranyang kuning gitu Oke Kita sekarang langsung pencet yang kedua Yang ini Terus berikutnya ya Nah terus disini Kita disuguhkan lagi Dengan pilihan otomatis dan khusus Ya kalau otomatis itu TikTok memilihkan Audiens Yang cocok Menurut tiktoknya Ya Kalau khusus ya Kita memilih Audiens Sesuai Kembauan kita Kalau misalkan Emang teman-teman sukanya Otomatis Bisa pilih yang otomatis Kalau misalkan Yang khusus Bisa pilih yang khusus Tapi Menurut gue sih Lebih worth it Yang khusus ya teman-teman Karena Kalau misalkan Yang otomatis itu Ya Bakal random banget Itu audiensnya Nah gue bakal tunjukin Perbedaannya apa Nah kita akan pilih yang khusus Teman-teman Kesini Itu dia Jadi kalau misalkan yang khusus itu Kita disuguhkan Banyak pilihan teman-teman Mau gendernya Yang kayak gimana Usia Dan minatnya kayak gimana Kalau gender sih Kan gue jualan sarung Jadi Lebih ke laki-laki ya teman-teman Gue bakal pilih yang laki-laki Nah Tapi gak apa deh Semua aja Mungkin nanti-nanti Dibilang untuk istrinya Atau siapa gitu ya Gak apa Gue semua aja Terus Kemudian usia Usia Gue paling akan milih Antara umur 18-24 Dan 25-34 tahun Nah Untuk minatnya Yang pasti karena Gue jualan sarung Teman-teman Berarti gue akan pilih Yang namanya Pakaian yang nakasoris Kayak gini Nah kalau misalkan udah Teman-teman klik simpan Nah gue akan Kasih tau nih Perbedaannya Antara khusus Dan otomatis itu dimana Gue akan sekarang Pilih berikutnya Nah teman-teman Jadi fitur ini itu berbayar Teman-teman Otomatis berbayar Karena ini fitur promosi Dimana-mana kalau kita melakukan promosi Itu kita ya Bayar gitu ya Baik itu di Shopee Di Tokopedia Bahkan di TikTok pun Karena namanya promosi Kita bayar teman-teman Ya untuk teman-teman Yang penjual online Di marketplace Mungkin gak asing lagi Sama namanya fitur promosi Oke jadi gue bakal tunjukin Caranya gimana Jadi TikTok itu akan memberikan Kita pilihan nih teman-teman Ini menampilkan Ke berapa ribu orang Ya tentunya Semakin banyak orang Yang akan ditampilkan Maka budgetnya pun Akan semakin tinggi Contoh disini Gue akan coba yang penerah dulu aja Teman-teman Kalau saran gue sih ya Teman-teman Saran gue Kalian tuh jangan Langsung Naikin budget teman-teman ya Intinya Cukup 15 ribu aja Sehari Udah Cukup 15 ribu aja Kayak gini settingannya Udah kayak gini aja Ya Karena Apa ya Semakin besar gitu ya Teman-teman naikin budget Itu belum tentu Penjualannya bakal bagus Teman-teman Belum tentu Intinya Semakin intinya gini ya Yang ngebuat Produk teman-teman itu terjual Sebetulnya adalah Kualitas dari video teman-teman Ya ini tuh Hanya nge-boost aja Teman-teman Ya jadi Kalau misalkan teman-teman nih Dirasa videonya itu udah bagus Udah bener-bener cocok banget lah ya Bisa nge-guide orang Teman-teman bisa makin fitur ini Tapi kalau misalkan Teman-teman rasa Video teman-teman tuh jelek ya Atau misalkan ya Dibuat dengan Apa adanya gitu ya Ya intinya jelek lah Teman-teman rasa jelek videonya Teman-teman jangan pakai fitur ini Karena Fitur ini tuh teman-teman pakai Ketika teman-teman tuh udah yakin Bahwasannya video teman-teman tuh bagus Ya Oke kalau misalkan teman-teman udah yakin Bahwasannya teman-teman Video teman-teman itu bagus Maka teman-teman Pilih berikutnya Nah Jadi kita itu akan Ditagi sebesar 15.000 rupiah Sehari dengan Jangkauan Perkiraan tayangan video Yaitu seribu Lihat nih ya Seribu Ini kalau yang khusus teman-teman ya Kalau yang otomatis kayak gimana Kalau yang otomatis TikTok tuh gak akan Memberikan kita opsi Untuk mentargetkan audiens kita Jadi yaudah Kita langsung dibawakan ke Dashboard pembayaran Dan Bisa kita lihat perbedaannya Yang tadi Khusus Itu hanya seribu orang 15 ribu Dalam Hanya seribu orang Dengan kita mengeluarkan uang 15 ribu Nah kalau otomatis Itu Kita udah mendapatkan 2 ribu Plus ya Perkiraan tayangan video Dengan budget 15 ribu ya Jadi bisa dilihat perbedaannya Kalau misalkan yang otomatis 2 ribu orang Kalau yang khusus 1 ribu orang Ya jadi Lebih banyak tayangan video Gitu teman-teman Untuk audiensnya Maka Kita akan pilih yang khusus Karena menurut gue Walaupun banyak juga Tapi kalau misalkan gak tertarget Ya buat apa gitu ya teman-teman Ya Percuma gitu Kalau misalkan gak tertarget Oke kita akan pilih yang ini Kita akan pilih yang ini Berikutnya Kemudian kita akan bayar Dan mulai promosi Gini teman-teman Nah untuk pembayaran Sendiri itu banyak banget Ya ada OVO Terus ada Dana Kartu kredit Atau debit Shopee Pay Kalau gue sendiri sih Makanya OVO teman-teman Karena ya Apa ya Udah Ya gak ada Ini sih Gak ada keterlian khusus Intinya gue sukanya Maka OVO gitu teman-teman Ya kalau misalkan teman-teman Mau pakai Shopee Pay Silahkan Kalau gue sih Lebih cenderung makanya OVO Teman-teman Oke kalau misalkan Memang teman-teman Rasa udah tinggal konfirmasi Tapi gue gak akan konfirmasi Ini kan cuma tutorial aja Dan selanjutnya Gue akan tunjukin Hasil dari promosi Yang pernah gue jalankan Dengan uang Ini Rp15.000 Teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi ini adalah promosi Yang gue lakukan Sebelumnya ya Bisa kita lihat Gue promosi Cuma Rp15.000 nih Lihat ya Rp15.000 nih Bener kan Durasi cuma 1 hari Tayangan video Rp3.200 Tadi gimana awalnya Awalnya kan cuma Rp1.000 ya Yang TikTok Berikan tuh cuma Rp1.000 Cuma karena video gue itu Memang bagus Menurut TikTok Maka dinaikkan sama TikTok Jadi Rp3.200 Klik tautan produk Rp6.88 Ya wow Banyak banget ya Ngekliknya Rp6.88 Cuma Rp15.000 teman-teman Buat teman-teman Yang pernah main Facebook Ads Ataupun TikTok Ads Ya Rp15.000 Yang klik Rp6.88 Itu Itu gede banget gitu kan Terus kita lihat nih Yang mulai check out 67 orang Yang mulai check out tuh Intinya Kalo misalkan kita Di swap Yang masukin ke keranjang lah Yang masukin ke keranjang Gak tau bahasa Akhirnya Apa ya Initial check out Kalo gak salah Ya jadi mulai check out tuh 67 Ya Dan pembelian produknya 14 teman-teman Ya Jadi cuman uang Jadi gue cuman ngorin uang Rp15.000 Yang beli 14 orang gitu Dari satu video Banyak video Gue pernah masingin kayak gini Teman-teman bisa bayangin Berapa Pitches yang gue dapet Dalam satu hari Teman-teman Ya Belum lagi Video ini belum Evo IP Kalo udah Evo IP Itu tuh gratis ya Gratis dipromosin sama Youtube Eh sama Youtube Sama TikTok Maka teman-teman akan Mendapatkan penjualan Dengan Promosi gratis Yang dilakukan oleh TikTok Dan penjualan teman-teman Akan naik Makanya gue pernah dapet Sebesar 200 speeches Sehari dari kayak gini doang Teman-teman Ya gue gak usah pusing-pusing Buka Facebook ads Aduh Test market segala macam Gue usah pusing-pusing kayak gitu Gue cuman ngelakuin gini aja Tiap-tiap video yang gue rasa bagus Gue promosiin Dan kalo bagus Itu tuh bakal Evo IP Dengan sendirinya Ini gue bakal tunjukin Video gue Evo IP Dari promosi ini teman-teman Jadi ini adalah video gue Yang gue promosiin kemarin Itu Evo IP ya Sebesar 800 ribu Ini hampir 1M lah Ini masih terus naik teman-teman Ini masih terus naik Ini Evo IP ya Gara-gara gue promosiin Yang tadi Yang gue lakukan tadi Ya jadi Kalo misalkan video teman-teman bagus Teman-teman pede gitu ya Teman-teman promosiin Tapi kalo misalkan teman-teman Menurut teman-teman Di-like ya videonya Jangan dipromosiin Ya Kalo beruntung Video teman-teman bisa Evo IP Kayak gue ini Ya ini salah satunya yang paling banyak Teman-teman Banyak juga sih yang Evo IP gitu ya Tapi gak sebanyak ini gitu Ya Oke jadi gitu aja teman-teman Untuk tutorialnya Gue itu Ngeser gini Itu gak Gak bohong ya Bukan tipu-tipu Emang berdasarkan pengalaman gue gitu ya Buat teman-teman yang pengen Cobain Silahkan cobain Untuk hasil Tentu berbeda-beda ya Tergantung Kotes video teman-teman Terus juga Penargetan teman-teman Dan yang pasti Doa teman-teman sendiri Ya Karena tentunya Rezeki udah diatur oleh yang Di atas teman-teman Oleh yang maha kuasa Oke Jadi mungkin cukup sekian Dari gue Kalau misalkan teman-teman Suka dengan videonya Silahkan like Dan kalau teman-teman berkenan Silahkan subscribe ya teman-teman Dadah Makasih